Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab 2196-2203. Jangan lupa subscribe, like and comment ya, yuk gas ken lur. Tinju cahaya suci. Kali ini, di kepalan tangan Chen Ping, cahaya kemasan itu menyilaukan seperti matahari, dan cahaya yang menyilaukan itu membuat semua orang hampir tidak bisa membuka mata mereka. Kekuatan spiritual tak berujung berkumpul bersama dan bergerak menuju peti hitam dan tidak kekal. Kulit Hei Wuchang berubah, dan dia buru-buru memblokirnya lagi dengan tongkat roh. Tapi kecepatan Chen Ping tidak berkurang, dan dia menghancurkannya dengan satu pukulan. Ada suara keras yang memekatkan telinga, dan seluruh bumi bergetar. Bahkan Jiang Wei dan yang lainnya di atas pegunungan merasakan perubahan di pegunungan. Mata Hei Wuchang penuh dengan kengerian, hanya untuk melihat bahwa tongkat rohnya patah seketika dibawah pukulan Chen Ping, dan kekuatan Chen Ping terus menghantam dada Hei Wuchang. Tubuh Hei Wuchang seperti selembar kertas, terbang dalam sekejap, puluhan pohon dirobohkan dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Mulut Hei Wuchang terus memuntahkan darah, dan wajahnya penuh kengerian. Bagaimana mungkin, kamu, alam apa kamu? Hei Wuchang tidak pernah berpikir bahwa dia tidak memiliki Chen Ping di matanya sama sekali, bahwa dia akan memiliki kekuatan seperti itu. Hei tua, apakah kamu baik-baik saja? Bai Wuchang juga sangat terkejut. Dia melangkah maju untuk membantu Hei Wuchang berdiri, dan ngomong-ngomong, memberinya pil. Setelah Hei Wuchang minum pil obat, napas di tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Tidak apa-apa, kita belum bisa mati, sepertinya saudara kita akan bergabung. Pada awalnya, Hei Wuchang merasa bahwa ketika berhadapan dengan Chen Ping, dia tidak membutuhkan mereka berdua untuk bertarung bersama, dia hanya perlu menamparkan Chen Ping sampai mati. Tapi saya tidak ingin langsung ditampar oleh Chen Ping, dan saya terluka. Oke, anak ini cukup tersembunyi, tetapi kapan tuan muda seperti itu muncul lagi di dunia tersembunyi? Jadi apakah kamu belum pernah mendengarnya? Bai Wuchang menatap Chen Ping dengan keraguan di matanya. Di dunia seni bela diri di luar dunia, tidak ada master sama sekali, dan di tiga sekte dan enam sekte di dunia tersembunyi, mereka tidak mengingat tuan muda seperti Chen Ping. Apakah dia di luar atau di dalam, dia harus mati, atau reputasi saudara-saudara kita akan hancur. Hei Wuchang menggertakkan giginya, matanya penuh amarah. Bahkan jika kalian berdua pergi bersama, hasilnya masih sama, jadi saya tetap menyarankan anda untuk tidak melakukan perjuangan tanpa rasa takut. Chen Ping tersenyum dingin, sombong, Hei Wuchang mendengus dingin, napas di tubuhnya telah pulih. Hei tua, ayo bunuh dia bersama. Napas Bai Wuchang meledak, dan matanya menyipit. Segera, keduanya melompat dalam sekejap, lalu pergi dan pergi menuju Chen Ping. Dua dewa bela diri peringkat keempat menyerang Chen Ping bersama-sama, tetapi Chen Ping tidak bergerak sama sekali, dan tubuh emas yang tidak rusak di tubuhnya bermain secara ekstrim. Segera, di belakang Chen Ping, seekor naga emas mulai muncul, dan naga emas besar itu berputar di belakang Chen Ping. Pada saat ini, kulit Chen Ping juga bersinar dengan cahaya, dan tubuh yang kuat digabungkan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tubuh Chen Ping saat ini sudah sangat keras. Semua jiwa kembali ke sekte, dengan lambayan tongkat hantu di tangan Bai Wuchang, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hantu dan menyerang Chen Ping. Dan ketidakkekalan hitam adalah nyala api yang naik dari telapak tangan, dan nyala api itu dikelilingi oleh kabut hitam. Keduanya tiba di depan Chen Ping pada waktu yang hampir bersamaan, dan Chen Ping melambaikan tangannya dan langsung mengikuti ketidakkekalan hitam. Tubuh Black Impermanence langsung tersingkir, pada saat yang sama, tongkat penginduksi jiwa di tangan Bai Wuchang menghantam tubuh Chen Ping, dan api memercik, dan banyak sisik emas di tubuh Chen Ping hancur, berubah menjadi ketiadaan. Kulit yang bersinar terbuka, tetapi Chen Ping tidak terluka sedikitpun. Sebaliknya, Bai Wuchang hanya merasakan pergelangan tangannya mati rasa, dan tongkat roh di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Chen Ping memandang Bai Wuchang dengan dingin, mengulurkan tangannya, meraih tongkat roh Bai Wuchang, dan kemudian memegangnya di tangannya, tangannya tiba-tiba dipaksa, dan langsung mematahkan tongkat roh Bai Wuchang. Lalu dia menendangnya keluar, langsung mengenai dada Bai Wuchang dan menendang Bai Wuchang. Ketidak kekalan hitam dan putih keduanya jatuh ke tanah dan menatap Chen Ping dengan tak percaya. Dua dewa bela diri peringkat keempat sangat rentan di depan Chen Ping, seorang marsial sein kecil. Sekarang kedua senjata mereka telah hancur, dan mereka juga terluka. Bai tua, sepertinya kita berdua akan ditanam hari ini. Ketidak kekalan hitam berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kita mati, kita harus menarik punggung orang ini, sepertinya sudah waktunya bagi kita berdua untuk berkorban. Kata Bai Wuchang, mengatakan itu, Bai Wuchang benar-benar mengeluarkan botol porselen kecil, lalu membuka botol porselen kecil, dan roh jahat yang menakutkan keluar dari botol porselen kecil. Merasakan roh jahat, Chen Ping sedikit mengernyit, karena roh jahat ini membawa rasa krisis yang kuat pada Chen Ping. Tepat ketika Chen Ping tidak mengerti mengapa roh jahat itu begitu menakutkan, dia melihat bahwa roh jahat itu berubah menjadi sosok, membuka mulut berdarah, dan menelan ketidak kekalan hitam dan putih dalam sekejap. Kali ini, Chen Ping sangat terkejut, dia tidak mengerti apa yang dilakukan kedua orang ini. Segera setelah itu, ketidak kekalan hitam putih mulai menjerit kesakitan, mereka berdua benar-benar ditelan oleh sosok itu, dan teriakan keduanya terus keluar dari perut sosok itu. Kali ini, Chen Ping tercengang, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan Liu Rui sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia sangat kejam pada dirinya sendiri. Segera, ketika jeritan ketidak kekalan hitam dan putih berhenti, sosok itu perlahan mulai berubah dari virtual menjadi nyata. Kemudian seorang pria dengan kulit setengah gelap dan setengah kulit putih muncul di depan Chen Ping Ping, dan pria ini masih tidak memiliki jejaknya. Tidak tahu malu, bajingan, melihat ini, Liu Rui buru-buru mengutuk dan membalikkan tubuhnya. Dan kekuatan pria di depannya telah melompat ke Dewa Beladiri peringkat kelima. Chen Ping memandang orang di depannya dengan heran, tidak mengerti apa yang terjadi, mungkinkah ketidak kekalan hitam dan putih ditelan oleh orang ini, dan kemudian menjadi seperti ini. Nak, kamu memaksa saudara-saudara kita untuk melakukan ini, kami harus membunuhmu hari ini. Pria itu membuka mulutnya, tetapi suara yang dia buat benar-benar gelap dan tidak kekal. Ya, saudara-saudara kita adalah satu, hanya untuk membunuhmu. Suara Bai Wuchang keluar dari mulut pria itu lagi. HMPH, tidak peduli sihir apa yang kamu gunakan, itu sampah di depanku, lakukanlah. Chen Ping mendengus dingin. Setelah pria itu mendengarnya, dia mengeluarkan raungan serak, seperti hantu yang menangis dan serigala melolong, dan bergegas menuju Chen Ping. Kali ini, kecepatan pria itu secepat kilat, dan napas ledakan memicu gelombang tornado. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak menggunakan tubuhnya untuk melawan, tetapi dia menginjak kakinya, dan tubuhnya langsung terangkat puluhan meter. Dan tinju pria itu jatuh di udara, dan hutan di belakang Chen Ping langsung tersapu oleh angin kencang yang menakutkan, ratusan ribu pohon semuanya tumbang, membentuk ruang terbuka. Melihat pukulannya hilang, pria itu menatap Chen Ping di udara, dan tubuhnya melompat, diikuti oleh bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, langsung mengelilingi Chen Ping. Tinju yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Chen Ping, menghancurkan Chen Ping dari udara, dan kemudian menabrak tanah. Tuan Chen, melihat ini, Liu Rui berteriak dengan khawatir di wajahnya. Setelah menghancurkan Chen Ping ke tanah, pria itu tidak memandangnya, tetapi memandang Liu Rui, matanya penuh dengan senyum cabul. Jangan berteriak, dia pasti akan mati kali ini, dan giliranmu selanjutnya. Kali ini, kamu bisa mencicipi saudaraku pada saat yang sama. Pria itu berkata dan berjalan menuju Liu Rui, dan Liu Rui menoleh dan tidak berani melihat pria itu, jadi dia hanya bisa terus melangkah mundur. Kamu sangat keterlaluan sehingga kamu berani begitu yakin bahwa aku sudah mati. Pada saat ini, suara Chen Ping perlahan datang dari belakang. Pria itu tertegun sejenak, lalu melihat ke belakang dengan tiba-tiba, dan menemukan bahwa Chen Ping tidak terluka sedikitpun, kecuali bahwa tubuh emas yang tidak rusak di tubuhnya telah menghilang. Ini, bagaimana mungkin, kenapa kamu tidak mati? Wajah pria itu luar biasa, Tuan Chen. Melihat Chen Ping baik-baik saja, Liu Rui buru-buru berlari ke belakang Chen Ping dan bersembunyi. Aku bilang, kamu hanyalah sampah, jika aku dibunuh olehmu, bukankah aku punya banyak wajah? Chen Ping tersenyum dingin, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, siapa kamu? Pria itu bertanya pada Chen Ping dengan keras, jika kamu ingin tahu siapa aku, pergilah ke neraka dan tanyakan pada Lord Yama. Anggap saja, tubuh Chen Ping berada di depan pria itu dalam sekejap. Pria itu terkejut, dan tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi sayangnya kecepatannya tidak secepat Chen Ping. Saya melihat tinju Chen Ping semakin besar dan besar, dan menabrak pria itu dengan keras. Ketika pria itu melihat ini, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi awan kabut hitam, dan dua mayat hitam dan putih ditempatkan di depan Chen Ping. Mau kabur, melihat kabut hitam, Chen Ping melompat untuk mengejar. Tubuh Chen Ping memancarkan cahaya kemasan, kecepatannya secepat kilat, dia langsung menyusul kabut hitam dan menembus langsung. Kabut hitam berubah menjadi sosok lagi, dan tersenyum dingin. Saya tidak memiliki tubuh nyata sekarang, Anda tidak dapat menyakiti saya. Jika aku tidak bisa menyakitimu, maka aku akan memakanmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, perutnya langsung tenggelam, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan kekuatan hisap yang besar bergerak ke arah sosok itu. Kali ini, sosok itu panik, merasakan kekuatan hisap yang sangat besar, dengan putus asa berusaha melepaskan diri, tetapi tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Tidak, jangan bunuh kami, selama kamu tidak membunuh kami, kami dapat menyetujui syarat apapun yang kamu miliki. Pada saat ini, sosok itu berbicara, suara saudara ketidakkekalan hitam dan putih datang dari mulut sosok itu, meskipun tubuh kedua orang itu sudah mati, jiwa mereka masih ada. Aku berpikir untuk memohon belas kasihan sekarang, tapi sudah terlambat. Chen Ping tidak membiarkan mereka berdua pergi, tetapi langsung menyedot kabut hitam yang mengikuti jiwa keduanya ke dalam tubuhnya. Seni kondensasi jantung mulai beroperasi, dengan cepat memperbaiki kabut hitam yang tersedot ke dalam tubuh. Ayo pergi, Chen Ping memandang Liu Rui dan berkata. Liu Rui menganggup, mengikuti dari belakang Chen Ping, dan perlahan berjalan menuju kedalaman hutan. Pada saat ini, di ujung hutan, sebuah istana megah berdiri. Tong Yucai memandangi istana megah di depannya dengan kegembiraan melintas di matanya. Reruntuhan istana narsisus, ini seharusnya reruntuhan istana narsisus, hahaha. Aku menemukannya, akhirnya aku menemukannya. Tong Yucai berteriak dengan penuh semangat tapi segera, tawa Tong Yucai berhenti tiba-tiba, dan kemudian dia melihat kekedalaman hutan dengan matanya yang tajam. Tuan muda kedua, ada apa? Seorang murid Sekte Tianlei melangkah maju dan bertanya. Seseorang datang kesini lagi, Tong Yucai sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin, ada tiga tetua yang menjaganya di luar, dan sampah di luar dunia itu tidak mau masuk. Kata murid Sekte Tianlei, seharusnya bukan seorang seniman bela diri dari dunia luar, tetapi seseorang dari dunia tersembunyi. Orang-orang di luar dunia itu tidak bisa bernafas seperti itu. Mata Tong Yucai sedikit kental, dan ada pembunuhan di matanya. Orang-orang dari dunia tersembunyi? Mungkinkah ada orang dari Sekte lain yang masuk? Biasanya, tiga tetua akan memberitahu kita. Murid Sekte Tianlei lainnya berkata dengan terkejut. Mungkin Tetua ketiga telah mengalami kecelakaan, reruntuhan istana narsisus telah muncul. Sekte mana yang tidak ingin mengambilnya sendiri, tetapi sekarang setelah kita menemukannya, maka tidak ada yang mau mengambilnya. Mata Tong Yucai dipenuhi dengan aura pembunuh, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Tuan Muda Kedua, ayo masuk dengan cepat! Seseorang mendesak Tong Yucai. Oke, tapi semuanya harus hati-hati, reruntuhan istana narsisus sangat berbahaya, jangan buang nyawamu di sini. Setelah berbicara, Tong Yucai memimpin kerumunan menuju istana perlahan. Pada saat yang sama, pelindung agung Sekte Feng Tian masih mencari reruntuhan, dan dia tertegun dan berhenti. Pelindung hebat, ada apa? Seseorang melangkah maju dan bertanya. Pelindung agung mengerutkan kening dan berkata, itu rusak, ketidakkekalan hitam dan putih terbunuh. Apa, saudara-saudara ketidakkekalan hitam dan putih terbunuh? Bagaimana mungkin saudara-saudara mereka semua adalah dewa bela diri peringkat empat, jika mereka cocok bersama, mereka dapat langsung mencapai rana seni bela diri peringkat kelima. Jika bukan karena orang-orang tua dari tiga sekte dan enam vaksi itu, siapa yang akan begitu mudah membunuh saudara hitam putih? Seseorang bertanya dengan tidak percaya, ku rasa dia dari faksi Tianlei, bocah itu dari faksi Tianlei, Tong Gong Gong, meskipun dia masih muda, dia sudah berada di ranah dewa bela diri peringkat kelima. Dan orang ini mendengar bahwa gennya telah dimodifikasi dan dia telah menjadi tubuh yang abadi, jika ketidakkekalan hitam putih bertemu dengannya, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Pelindung hebat itu berkata dengan ekspresi serius. Kali ini, wajah semua orang serius, dan mereka menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Pelindung agung melirik semua orang, dan kemudian berkata kepada seorang lelaki tua kurus yang memegang token, Lao Liu, kamu tinggal dan gunakan formasi untuk memblokir orang-orang dari faksi Tianlei, kita harus menemukan narsisus di depan mereka, istana reruntuhan akan berhasil. Aku punya pil reinkarnasi di sini, jika kamu memakannya pada saat kritis, kamu bisa mempertahankan hidupmu. Pelindung agung bermaksud menahan orang-orang dari faksi Tianlei, sehingga mereka dapat menemukan reruntuhannya terlebih dahulu. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tong Yu Chai dari faksi Tianlei telah menemukan reruntuhannya, dan bukan Tong Yu Gong dari faksi Tianlei yang membunuh ketidakkekalan hitam putih, tetapi Chen Ping. Namun, karena tidak ada orang seperti Chen Ping di dunia tersembunyi, banyak orang tidak tahu keberadaan Chen Ping, mereka juga tidak memikirkan Chen Ping. Tanpa ragu-ragu, Lao Liu mengambil pil reinkarnasi secara langsung dan berkata kepada pelindung agung, Jangan khawatir, pelindung agung, bahkan jika mereka mati, saya dapat menahan mereka, dalam formasi saya, mereka tidak memiliki 10 hari atau 8 hari, tidak bisa keluar. Liu tua ini tampaknya cukup percaya diri dengan tekniknya. Jangan anggap enteng, meskipun Lei Pai tidak mahir dalam sihir hari itu, ada kemungkinan mereka akan mengundang seorang penyihir. Anda hanya perlu menemukan cara untuk menghentikan mereka, jika tidak perlu, cobalah untuk tidak berkonflik. Pelindung agung membujuk Liu tua, jernih, Lao Liu mengangguk. Pelindung hebat membawa orang-orang pergi dan terus mencari reruntuhan, sementara Liu tua ini tiba-tiba memasukkan token di tangannya ke tanah, dan mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan kekosongan mulai bergetar terus-menerus. Segera, pemandangan di sekitarnya mulai berubah, hutan perlahan menghilang, aliran kecil mulai muncul, dan banyak orang tinggal di tepi sungai. Tidak jauh dari sana, ada pegunungan megah, yang membentang ribuan mil dan tampaknya terhubung ke langit. Lao Liu sedang duduk di atas batu besar saat ini dengan kantong tembakau di mulutnya. Ada banyak orang yang bekerja di sekitar, dan anak-anak bermain dan membuju. Melihat segala sesuatu di sekitarnya, seringai muncul di wajah Lao Liu, dia semakin puas dengan tekniknya. Di sisi lain, Chen Ping dan Liu Rui masih merabar-rabar ke depan, karena mereka tidak tahu di mana reruntuhan istana Narsisus berada di hutan ini, kesadaran Chen Ping juga sangat terbatas, jadi dia hanya bisa menyelidiki dalam beberapa mil. Dua orang yang berjalan di hutan pohon yang menjulang tinggi ini akan merasa sangat tertekan setelah waktu yang lama. Wajah Liu Rui jelek saat ini. Seolah-olah dia akan mati lemas, dan dia sangat ingin keluar dari hutan ini. Pada saat ini, mata mereka berdua tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan mereka melihat sebuah desa muncul, serta pegunungan Xiaosi. Melihat ini, Liu Rui sangat bersemangat. Akhirnya aku keluar dari hutan yang menyesakan. Jika aku tidak keluar, aku akan mati lemas. Tapi aneh sekali ada desa di pegunungan ini, Liu Rui berkata kepada Chen Ping. Chen Ping sedikit mengernyit, melihat semua yang ada di depannya dengan hati-hati. Setelah berjalan begitu lama, wajahku berkeringat, aku baru saja mencuci muka. Melihat berita yang jelas, Liu Rui berjalan langsung. Tetapi pada saat ini, Chen Ping meraih Liu Rui, jangan pergi. Ada apa? Tanya Liu Rui, aku merasa ada sesuatu yang salah di sini. Chen Ping berkata dengan cemberut, apa masalahnya? Liu Rui melihat sekeliling dengan hati-hati dan tidak menemukan kesalahan. Dan di tepi sungai tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua sedang duduk di atas batu. sambil merokok, dan ada seorang anak di sampingnya. Orang tua ini adalah Lao Liu, dan anak-anak di sekitarnya hanya ilusi. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang, tetapi aku selalu merasa baik di sini. Chen Ping belum menemukan bahwa tempat ini hanyalah ilusi. Dapat dilihat bahwa teknik Willow tua ini brilian. Apakah ada masalah? Kami akan mencari tahu jika kami bertanya di masa lalu. Kata Liu Rui, berjalan ke arah lelaki tua dan anak itu. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa mengikutinya dan bertanya dulu. Tuan, di mana anda? Liu Rui melangkah maju dan bertanya pada Liu tua. Lao Liu mengangkat kepalanya, lalu menatap Chen Ping dan Liu Rui, sedikit keraguan muncul di matanya. Siapa kamu? Lao Liu tidak menjawab Liu Rui, tetapi malah bertanya. Karena pelindung agung mengatakan bahwa orang yang membunuh ketidakkekalan hitam dan putih kemungkinan besar adalah faksi Tianlei, jadi dia membuat ilusi lagi untuk menunda waktu faksi Tianlei. Tapi sekarang Chen Ping dan Liu Rui jelas bukan dari golongan Tianlei, makanya Lao Liu menanyakan hal ini. Kami adalah, Liu Rui hendak mengatakan bahwa dia berasal dari Sekte Cunyang, tetapi disela oleh Chen Ping. Kami adalah orang gunung yang masuk ke sini karena kesalahan, setelah berjalan di hutan untuk waktu yang lama, kami menemukan tempat ini. Tempat macam apa ini? Chen Ping bertanya pada Lao Liu, ini adalah desa abadi, nenek moyang kita telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Kata Lao Liu ringan, desa abadi, Liu Rui terkejut, bukankah kalian semua abadi di sini? Gadis itu bercanda, bagaimana mungkin mereka semua abadi, tetapi karena orang-orang di desa kami telah hidup untuk waktu yang lama, mereka disebut abadi, desa. Lao Liu tertawa, kakek, kakek, saya ingin mandi. Pada saat ini, anak itu berlari dan berkata, menarik sudut pakaian Lao Liu. Pergi, Lao Liu melambaikan tangannya, dan anak itu melompat ke sungai dengan gembira. Mengapa orang-orang di desamu hidup begitu lama? Apakah kalian semua ahli seni bela diri? Liu Rui bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak benar, itu hanya karena sungai di desa kami, tidak peduli seberapa parah cederanya. Bahkan jika organ gagal, selama anda berenang di sungai, semuanya akan baik-baik saja. Suka mandi di sini? Jadi semua orang hidup lama. Lao Liu menjelaskan, ketika Liu Rui mendengar ini, matanya bersinar dengan kegembiraan. Dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, apakah anda mendengar bahwa, aliran ini tampaknya mengikuti mata air generasi? Mungkin mata air dari mata air generasi mengalir keluar darinya, ini. Aku akan mencobanya untuk melihat apakah aliran ini sama dengan mata air generasi. Liu Rui berkata, dia akan memeriksanya. Chen Ping menghentikan Liu Rui dan berkata, Biarkan aku pergi dan melihat-lihat, lagi pula, aku telah berendam di mata air selama beberapa hari, dan aku tahu lebih banyak tentang mata air itu daripada kamu. Setelah itu, Chen Ping berjalan ke sungai, berjongkok perlahan, dan memandangi air yang jernih, aliran itu, disentuh dengan lembut dengan tangannya. Tepat ketika tangan Chen Ping menyentuh sungai, udara keru langsung masuk ke tubuh dari tangan Chen Ping. Setelah udara keru ini memasuki tubuh Chen Ping, segera mulai menimbulkan korosi pada organ dalam Chen Ping. Hanya saja Chen Ping memiliki kekuatan naga di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya, yang telah lama kebal terhadap semua racun, jadi kikru ini dengan cepat disempurnakan oleh Chen Ping dengan teknik konsentrasi. Chen Ping berdiri perlahan dan menatap Lao Liu dengan matanya yang sedikit kental. Liu Rui buru-buru bertanya, Tuan Chen, bagaimana, apakah aliran disini sama dengan air di mata air generasi? Chen Ping tidak menjawab Liu Rui, tetapi menggerakkan jari-jarinya, dan lampu merah menembus ke dalam Liu Rui dalam pikiran Rui. Segera setelah itu, Chen Ping meneriakan mantra King Xin, dan kesejukan menyapu tubuh Chen Ping dan Liu Rui dalam sekejap. Ketika Liu Rui membuka matanya dan melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sekitarnya, mereka masih di hutan, tetapi pada saat ini ada seorang lelaki tua yang murung di depan mereka. Apa yang sedang terjadi disini, wajah Liu Rui penuh kejutan, dan ada yang luar biasa di matanya. Kami berdua berjalan ke dalam ilusi, dan semua yang baru saja kami lihat adalah palsu. Chen Ping menjelaskan kepada Liu Rui, Anak baik, kamu telah mampu mematahkan ilusi lelaki tua itu dalam waktu yang singkat, kamu adalah yang pertama. Di tangan Liu, dan seluruh tubuh Lao Liu, kabut hitam mulai muncul. Pada saat ini, wajah Lao Liu mengerikan, dan tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Orang-orang dari sekte pembakaran surga, saya tidak menyangka akan membunuh dua orang yang tidak berkulit hitam atau putih, dan sekarang ada satu lagi. Chen Ping merasakan nafas di tubuh Lao Liu, dan langsung menebak identitas orang tersebut, pihak lain. Lao Liu tertegun sejenak, dan dia berkata dengan tidak percaya, apa yang baru saja kamu katakan, ketidakkekalan hitam dan putih yang kamu bunuh. Iya, Chen Ping mengangguk mustahil, kamu hanya seorang martial saint kecil, bagaimana kamu bisa membunuh black and white impermanence? Dan gadis kecil ini hanyalah martial god peringkat kedua, dan kalian berdua bukanlah lawan dari black and white impermanence. Karena kamu tahu ketidakkekalan hitam putih, ketidakkekalan sudah mati, maka kamu harus tahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Kamu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk membunuh dua bersaudara hitam dan putih ketidakkekalan. Lao Liu sama sekali tidak percaya bahwa ketidakkekalan hitam putih dibunuh oleh Chen Ping. Jika dikatakan bahwa itu adalah Tong Yu Gong dari Fak Si Tianlei, dia masih akan mempercayainya. Tetapi jika Chen Ping, orang bijak bela diri, membunuh dua orang, ketidakkekalan hitam dan putih, Lao Liu tidak akan percaya. Karena kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa aku lakukan, tetapi pada akhirnya kamu pasti akan percaya bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran. Chen Ping tersenyum ringan, tidak masalah apakah kamu membunuh ketidakkekalan hitam dan putih atau tidak, sekarang kamu telah menembus tempat ini, kamu harus mati, karena hanya kultus Fentian kami di sini yang memenuhi syarat untuk mendapatkan reruntuhan, saat. Dia berbicara, kabut berguling tubuh Lao Liu, pembunuh. Nona Liu, Anda mundur dulu, mata Chen Ping menyipit, dan matanya penuh dengan aura pembunuh Ling Lai. HMPH, seorang martial saint kecil, yang berani berbicara, aku akan membunuhmu dulu, mari kita lihat keterampilan apa yang kamu miliki untuk membunuh ketidakkekalan hitam dan putih. Setelah berbicara, Lao Liu melompat dan mulai di udara, sejumlah besar kabut hitam terkondensasi, dan kemudian token di tangan ditembakkan secara langsung. Sebuah kata mati besar muncul dari udara tipis, api menyala pada kata mati, dan sekelilingnya penuh dengan kabut hitam yang sangat beracun. Kata mati dengan racun yang kuat ini, menekan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Meskipun kekuatan Liu tua ini tidak terlalu tinggi, orang ini adalah ahli sihir, dan Chen Ping hampir jatuh ke dalamnya dengan ilusi barusan. Oleh karena itu, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga segera setelah dia menembak, dan kemudian pedang Qi menyapu. Pedang Qi langsung menebas karakter mati besar, dan langsung memisahkan karakter mati darinya. Setelah terbelah, karakter mati menghilang, dan bahkan nyala api di atasnya menghilang. Namun, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping tidak berhenti dan langsung menuju ke dada Lao Liu. Hahaha, Wu Sheng kecil juga ingin membunuhku. Lao Liu tertawa, tubuhnya menghilang dari udara. Pedang Chen Ping langsung menusuk awan kabut hitam, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya di kabut hitam menutupi tubuh Chen Ping. Dan Lao Liu itu tidak tahu kapan dia sampai di samping. Melihat Chen Ping terbungkus serangga beracun yang padat, Lao Liu tertawa lagi. Nak, biarkan kamu merasakan hati beracun orang tua ini. Kata Lao Liu sambil tersenyum, Liu Rui menyaksikan dengan gugup di samping. Tapi Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan dikelilingi oleh serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia tidak panik sama sekali. Saya melihat warna biru samar muncul dari pedang pembunuh naga Chen Ping, nyala api, diikuti oleh seluruh tubuh Chen Ping. Api biru mulai menyala, dan serangga beracun yang melilit tubuh Chen Ping langsung menghilang di bawah api. Api roh, Lao Liu mengerutkan kening ketika dia melihat ada api roh yang menyala di tubuh Chen Ping. Hanya ini artinya, itu tidak cukup. Chen Ping melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya lagi, dan sinar pedang yang menyilaukan langsung menuju ke Lao Liu. Tapi cahaya pedang menembus tubuh Lao Liu dalam sekejap, dan Lao Liu berangsur-angsur memudar menjadi awan kabut hitam lagi. Dan kali ini, kabut hitam berubah menjadi binatang buas, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan. Tapi Lao Liu sendiri tidak tahu kapan, dan muncul di sisi Chen Ping lagi. Nak, kamu tidak bisa memukulku, kata Lao Liu dengan percaya diri. Ilusimu sangat bagus, itu bisa sangat realistis. Pada saat ini, Chen Ping juga menemukan bahwa setiap kali dia menyerang, itu bukan tubuh Liu tua, tetapi ilusi. Namun, Chen Ping tidak dapat mendeteksi pada saat pertama apakah Liu tua di depannya berubah menjadi ilusi. Ini menyebabkan Chen Ping memukul tubuh hantu setiap kali dia menembak, dan dia tidak bisa melukai Lao Liu sama sekali. Haha, sekarang setelah kamu mengetahuinya, maka ambil saja dan selamatkan aku membuang-buang waktuku. Lao Liu tertawa, dan kabut hitam di tubuhnya terus naik. Meskipun ilusimu bagus, aku tidak berlumpur. Chen Ping mendengus dingin, pedang pembunuh naga di tangannya berkedip dengan cahaya, dan suara nyanyian naga terdengar. Binatang itu meraung dan menyerbu ke arah Chen Ping. Di sisi lain, Chen Ping melemparkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi naga emas, langsung bertarung dengan binatang buas. Chen Ping berbalik untuk melihat Lao Liu, tinjunya mengepal erat, dan cahaya kemasan berkedip di tinjunya. Tinju cahaya suci, Chen Ping menghancurkan Lao Liu dengan pukulan. Ketika Lao Liu melihat ini, ada kilatan panik di matanya, dia tidak menyangka bahwa pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping akan memiliki kesadaran dan bisa bertarung sendiri. Tepat ketika pukulan Chen Ping mengenai Lao Liu, tubuh Lao Liu tiba-tiba menghilang lagi, diikuti oleh awan kabut hitam yang naik, dan kemudian tubuh Lao Liu muncul di satu sisi. Wah, aku berkata, kamu tidak bisa memukulku, jangan sia-siakan usahamu. Lao Liu berkata kepada Chen Ping, tapi di mana Chen Ping mendengarkan, saya melihat Chen Ping meraih tangannya ke arah kekosongan tiba-tiba, dan kekuatan spiritual seperti belenggu berkumpul di sekelilingnya. Segera, Chen Ping memblokir ruang di depannya, tidak peduli seberapa cemerlang ilusi Lao Liu, dia tidak bisa meninggalkan ruang ini. Lao Liu juga sepertinya merasakan perubahan di ruang sekitarnya, wajahnya sedikit berubah, dan sosoknya dengan cepat mundur. Kekuatan Lao Liu tidak kuat, dia mengandalkan sihirnya sendiri, tetapi jika dia terkunci di ruang tertutup, maka sihirnya tidak akan berguna, dan ilusi tidak akan berguna. Sial, tiba-tiba ada suara keras, dan aku melihat tubuh Lao Liu seolah-olah menabrak kaca transparan, lalu aku hanya merasa pusing. Kamu tidak bisa melarikan diri, ruang ini telah diblokir olehku, kemana kamu bisa melarikan diri? Chen Ping berkata dengan dingin, HMPH, di depanku, kamu juga diperlengkapi untuk menggunakan sihir. Setelah berbicara, Lao Liu mengeluarkan token di tangannya, dan kemudian membanting token ke tanah, mengucapkan kata-kata di mulutnya. Saat ruang mulai berfluktuasi, Chen Ping bisa merasakan bahwa formasi terlarangnya terkena dampak keras. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera menyerang pohon willow tua, dan dia tidak bisa membiarkannya menembus formasi tabu ini. Pencapaian Liu tua dalam sihir benar-benar membuat Chen Ping sedikit terkesan. Ketika Lao Liu melihat Chen Ping menyerang, dia tidak punya pilihan selain mendorong tangannya tiba-tiba, dan token di tanah tiba-tiba terbang dan langsung menuju Chen Ping. Chen Ping menghancurkan token dengan pukulan, langsung menghancurkan token. Segera setelah Chen Ping datang ke Liu tua, dia mengulurkan tangannya dan menjulurkan leher Liu tua, putra. Jangan, jangan bunuh aku, aku bisa membantumu menemukan reruntuhannya. Melihat ini, Lao Liu buru-buru mengikuti Chen Ping untuk memohon belas kasihan. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping telah melampaui imajinasinya. Apakah itu kekuatan atau sihir? Dia bukan lawan Chen Ping. Bisakah Anda membantu saya menemukan reruntuhan itu? Chen Ping memandang Lao Liu dan bertanya dengan tidak percaya. Iya, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa membantumu. Lao Liu mengangguk, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Chen Ping tahu bahwa teknik Lao Liu memang brilian, tetapi bagaimanapun juga, Lao Liu ini berasal dari sekte surga yang terbakar, jadi Chen Ping tidak bisa mempercayainya. Kamu bisa meletakkan tabu di tubuhku, atau biarkan aku menelan pil racun, selama kamu tidak membunuhku, aku akan benar-benar mendengarkanmu. Lao Liu dengan putus asa mengikuti Chen Ping untuk memohon belas kasihan, di wajahnya, hidup dan mati, tidak ada yang mau mati. Tuan Chen, Anda tidak bisa mempercayai kata-kata para pembudidaya jahat Fen Tianjiao. Liu Rui berkata dengan keras kepada Chen Ping, dia takut Chen Ping mempercayai apa yang dikatakan Lao Liu dan akhirnya tertipu. Saya bukan pembudidaya jahat dari sekte pembakaran surga, saya hanya dipaksa untuk bergabung dengan mereka, saya awalnya adalah penyihir gunung Kunlun, tetapi mereka menduduki wilayah saya dan memaksa saya untuk bergabung dengan mereka. Apa yang saya katakan itu benar, tidak ada kebohongan, tolong selamatkan hidupku. Lao Liu mengikuti Chen Ping untuk memohon belas kasihan. Chen Ping memandangi pohon wilau tua itu, lalu mengangguk dan berkata, Aku bisa menyelamatkanmu, tetapi kamu harus makan pil yang melahap hati ini. Jika kamu berani berbohong padaku, kamu akan dimakan oleh 10 ribu semut dan mati. Chen Ping dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan pil hitam dan menyerahkannya kepada Lao Liu. Oke, aku akan makan, aku pasti tidak berbohong padamu. Lao Liu menelan pil pemakan hati tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Chen Ping juga melepaskan Lao Liu, dan kemudian dengan lambayan tangannya, tabu luar angkasa dipatahkan. Oke, bawa kami untuk menemukan reruntuhannya. Kata Chen Ping kepada Lao Liu, Lao Liu mengangguk, dan kemudian membawa Chen Ping dan yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat ini, di luar aula reruntuhan, Tong Yucai awalnya berencana untuk membawa orang ke aula reruntuhan, tetapi dia memulai mekanisme formasi, dan kelompok itu terperangkap dalam racun-beracun, beberapa murid sekolah Tianlei langsung diracuni. Untungnya, Tong Yucai juga membawa beberapa ahli sihir kali ini, dan mereka bergabung untuk membersihkan racun-beracun, dan memecahkan formasi. Ada apa? Tong Yucai sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa reruntuhan istana Narsisus pasti sangat berbahaya dan formasinya ada di mana-mana, dia tidak menyangka akan terjebak sebelum memasuki reruntuhan. Jika tidak ada cara untuk mematahkan mekanisme formasi di awal, bagaimana kita bisa kembali? Tuan Muda Kedua, kami sudah bekerja keras, itu akan segera baik-baik saja. Seorang lelaki tua menyekak keringat dari dahinya dan berkata kepada Tong Yucai, Sial, sudah lebih dari satu jam, dan belum rusak. Tong Yucai sangat tidak puas. Tuan Muda Kedua, formasi ini sangat aneh, ini adalah formasi kuno. Kita perlu waktu tertentu untuk memecahkannya. Kata lelaki tua itu dengan sangat maaf.